Ya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Dan yap, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, disini mungkin kalian bertanya-tanya gimana sih Bang Cara bermain si Jinzy ini dan Worth it nggak sih? Kita gacha So, simak video ini Baik-baik ya Oke, disini kita harus pelajari tentang kit dan mekaniknya si Jinzy dulu teman-teman Ternyata Jinzy ini lebih bermain di resonance skill ya Disini dituliskan Jinzy akan mengkonsumsi bar 4T Untuk membuat atau menambahkan damage multipliers Untuk menggunakan skillnya Jadi nanti di skillnya tuh bakal lebih sakit lagi guys ya Incarnation Setelah basic attack sampai 4 kali atau intro skill di case Kalian gunakan skillnya atau E-nya So, jadi kita kalau misalkan ingin berganti mode Kita harus nge-basic dulu atau intro skill ya guys Baru mencet E Lanjut disini creation divinity Ketika kita dalam mode incarnation kita mencet E Terus kita lanjut iluminos epiphani Gunakan resonance skill atau pencet E Setelah kalian menggunakan stack keempat Incarnation Lalu basic Oke, jadi gimana bang mekanisnya? Aku bingung banget sih Gitu loh Yang perlu kita tau disini adalah belajar di Forte Circuitnya ya Disini tuh ada yang namanya Crescent Divinity Ada juga incarnation Ya, dan sebagainya Seperti itu ya guys ya So, jadi gimana sih bang cara mainnya? Jadi gini guys Kalian pencet aja dulu basic 4 Nah, ini sampai ada nyala-nyala nih ya guys ya Baru kita pencet E Nah, dia akan naik pedangnya ya Nah, tuh dia guys Kalian pencet lagi sampai 4 kali Baru kalian pencet E lagi Dan dia akan menyemburkan Apa sih? Ju-nya itu Disini juga kalian bisa pakai skill-nya si Jin sih Tanpa harus nge-basic dulu Kalau kalian tanpa nge-basic dulu Tapi nge-skill Itu kayak gini guys Ya, cuman menerjang aja Seperti itu ya guys ya Tuh Tapi kalau kalian basic dulu ya Sampai 4 kali Gitu kan Sampai si Ju-nya keluar gitu ya Itu akan ada seperti ini guys Tapi itu cepet banget guys ya Jadi ada beberapa detik Kalian harus pencet skill-nya Jadi setelah basic 4 kali Ya, baru kalian nge-skill Basic-basic lagi Kalau udah nyala lagi Baru kalian skill lagi Seperti itu Dia akan nyemburkan si Ju-nya ini Nah, itu untuk maksimalnya sih guys ya Jadi kalian harus nge-basic dulu Jadi main di basic dulu Ya guys ya Baru skill Nah, disini juga basic-basic Atau kalian mau nge-skill-skill juga boleh sih Tuh Jadi ngeluarin Naganya si Ju Seperti itu guys ya Atau kalian nge-basic lagi Dan ngeluarin Si Ju-nya Seperti itu teman-teman ya Atau cara itu juga bisa kalian lakukan Ketika Pakai intro skill-nya si Jin-si teman-teman Oke, kita ambil contoh aja Kita ambil Apa namanya Intro skill-nya dulu Ya, si Jin-si Kita bikin trigger Oke Nah, ini kan udah ketrigger nih Intro skill-nya si Jin-si Seperti ini guys Jebret Langsung kita pencet E Ya, basic-basic Gitu kan ya Terus Baru pencet E lagi Boom Gila gak tuh guys ya Disemburkan Itu sakit banget bro ya Si Apa Jin-si ini Main di resonance skill-nya Seperti itu guys Ini kalian bisa dikombinasiin ya guys ya Kita basic-basic Gitu kan ya Terus pencet E Terus basic-basic lagi Terus kalian pencet skill lagi Gitu kan ya guys ya Baru Tembak Kayak gitu ya Tapi ingat Ini ada jaraknya Kalau kalian kejauhan dari musuh Itu bakalan miss Seperti itu temen-temen ya Jadi jangan sampai jauh-jauh dari musuh Soalnya untuk kesemburan si Ju ini Gak terlalu jauh juga Seperti itu guys ya Nah, untuk trial-nya sendiri Cuman dikasih X ya Harusnya sih pake Ju ya Karena Ju itu sendiri katanya Buat meningkatkan resonance skill Untuk efeknya ya Oke, kita coba lagi guys Basic Kita nge-skill Nice Skill Skill lagi guys Wow, mantep Sembur Boom Gila gak tuh guys ya Oke, gimana biar lebih sakit sih bang Nah, kalau untuk lebih sakitnya sendiri sih Kita harus Apa namanya Bar dia itu harus penuh Nah, mungkin temen-temen bertanya-tanya Bang, kok untuk barnya si Jinsi lama banget ngisinya sih? Nah, hal itu kalian harus baca juga di 4T circuitnya temen-temen Ini emang panjang gitu kan ya Di sini Si Jinsi bakalan dapet satu bar itu ya guys ya Ketika kalian inflict atribut ya ke musuh Dan ini akan ketrigger setiap 3 detik Makanya itu agak lama ya Jadi memang untuk barnya si Jinsi agak lama sih guys Ngisinya ya Dan itu setiap 3 detik Ya, bakalan keisi gitu kan Berbeda dengan karakter yang lainnya Seperti itu Jadi mau gak mau kalian harus Apa namanya Sabar gitu kan ya Untuk ngisi barnya si Jinsi Sebenernya kalian gak perlu sampai pull banget Yang penting sampai ada kayak begini nih ya Kayak ada tanda Apa namanya Gelombang-gelombang gitu ya Baru nanti kalian langsung semprot aja Pake naganya si Jinsi Atau si Jinsi temen-temen ya Nah, udah kayak gitu Baru kalian semprot si Jinsi Seperti itu Emang ini sakit banget tuh ya Sangat-sangat sakit sekali Untuk skill terakhirnya si Jinsi Oh iya, buat temen-temen ketahui Kalian kalau pengen dapetin barnya si Jinsi Itu gak cuma harus pake Jinsi aja Pake karakter lain yang satu tim sama kita Itu boleh Yang penting Inflik atribut damage ke musuh temen-temen ya Ini contoh Bang Gizi Pake Yin Lin sama Baizi aja yang mukul-mukul Apakah barnya keisi? Barnya keisi guys ya Punya si Jinsi Jadi gak cuma Jinsi aja Yang mesti kalian perhatikan Tapi karakter lain yang satu party Dengan kita mukul-mukul Kita juga dapet Bar incandescence-nya Seperti itu ya guys ya Jadi aman lah Kita kumpulin sampe penuh gitu kan ya guys ya Misalkan kita pake si Baizi Yang damage-nya gak terlalu sakit gitu ya Kita pukul-pukul Masuk intro Nice Kita ganti Ingat ini ada intervalnya ya guys ya Untuk mendapatkan Barnya si Jinsi Jadi Gak setiap detik gitu kan ya Ada jedanya Makanya Barnya si Jinsi ini agak lama Tetap isi Tapi kalo udah full Misalkan itu sakit banget guys ya Oke disini Bang Gizi Coba testing Setengah Bar deh ya Kita liat ada berapa Damagenya Jebret Buh Sampai mati loh langsung loh Gila gak itu ya Jadi semakin besar Barnya si Jinsi ya Maka damage yang dihasilkan Ketika si Junya itu nembak Pake Resonance Skill Itu semakin gede juga Temen-temen Well apakah Jinsi ini worth it temen-temen Yes Sangat-sangat worth it Apalagi buat kalian yang butuh DPS Spectro ya Jinsi ini gila Para guys Dan sangat-sangat Sakit banget ya So Jadi apakah kalian sudah memutuskan Bakalan gacha si Jinsi Atau tidak Coba deh Nanti kalian komen di bawah ya Oke Untuk build Jinsi Nanti lengkapnya Bang Gizi akan bikin Ketika Bang Gizi sudah Membuild si Jinsi ini ya So tentu dengan resource terbatas Kita harus sabar membuild Satu karakter Seperti itu Yaudah itu aja Untuk videoku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sampai jumpa di video selamat menikah Sampai jumpa di video selamat menikah Sampai jumpa di video selamat menikah